Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi juga menekankan kepada Menlu Yi bahwa tidak ada pihak yang ingin melihat terjadinya eskalasi dari perang kedua negara itu Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menjelaskan Indonesia dan Cina berada di posisi yang sama yakni mendukung kemerdekaan Palestina melalui two-state solution atau solusi dua negara Dan Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa RRT juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah Dan kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian Palestina harus diselesaikan secara adil melalui two-state solution jika kita ingin melihat stabilitas di Timur Tengah Presiden Jokowi juga mengatakan kepada Menlu Wangji bahwa Indonesia terus menjalin komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat Dalam komunikasi tersebut, Indonesia menekankan tiga hal yakni pentingnya menahan diri, deeskalasi, dan meminta seluruh negara untuk menggunakan pengaruhnya demi menghindari terjadinya eskalasi Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan